Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kembali di top news pemirsa, Menteri Agama kembali berkomentar tentang pemimpin masa depan. Kali ini, Menak mewanti-wanti pemilih agar waspada dengan mulut manis dan wajah ganteng. Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama Yakut Kolil Kumas, sealbubuka acara majelis Nichiren Sosyo Buddha di Solo, Jawa Tengah. Menak Gus Yakut awalnya menyampaikan agar pemilu tidak mencederai kerugunan agama. Setelah itu, Gus Yakut mengatakan bahwa pemilih harus melihat rekam jejak dan juga jangan asal melihat calon dari faktor ganteng dan mulut manisnya saja. Menak tidak menyebut nama siapakah dari tiga baca pres yang ada saat ini tergolong ganteng. Sebelumnya, Menak juga pernah berseloroh bahwa menyebut amin itu bid'ah. Tapi kemudian, Menak mengklarifikasi pernyataannya. Satu, Dua. Benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal segitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, syukur bicaranya manis, itu dipilih. Kalau tidak ya jangan, jangan pertaruhkan lebih ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Saya di track record. Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Jangan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.